Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata kuliah pemenggraman sistem terdistribusi Setelah minggu lalu kita membahas mengenai model dari sistem terdistribusi Untuk pertemuan kali ini kita akan flashback kembali ke Pemahaman tentang jaringan komputer dan internet Dan juga merupakan dari mata kuliah prasyarat Salah satu mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah pemenggraman sistem terdistribusi Yaitu mata kuliah jaringan komputer Jadi disini kita akan membahas sekilas-sekilas saja Mengingat, mereview, mengingat tentang apa-apa saja yang telah dibahas di mata kuliah jaringan komputer Untuk pertama adalah permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan jaringan Yang dalam implementasi sistem terdistribusi Semakin berkembangnya sekarang teknologi, komunikasi, device, semua serta komersialisasi Dari jaringan internet Muncul model-model tipe-tipe baru dari handset, smartphone, PC, laptop, dan sebagainya Mengakibatkan meningkatnya kebutuhan Kebutuhan yang harus di Dijaga Sehingga jaringan yang dipergunakan dalam sistem terdistribusi itu tetap bisa mengimbangi Berkembangnya teknologi baru Hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan Yaitu pertama adalah scalability Relability Mobility Security Quality of service Dan multi-cash Untuk scalability Ukuran Perkembangan jumlah Host komputer Meningkat pesat dalam waktu 20 tahun terakhir Jadi dibandingkan potensi Ukuran internet ke depan Dengan dibandingkan dengan jumlah populasi Di muka MI ini Harus seimbang Dan juga ratusan juta host yang aktif Dalam mengakses jaringan internet Itu harus di Imbangi Kemudian dalam hal latensi Dalam sebuah referensi Salah satu referensi yang berjudul di World Wide Web Menyajikan bahwa latensi telah menurun Kita ingat Pengertian latensi dalam pertemuan sebelumnya Latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan Suatu paket ya Dari asal Menuju ke Destinasi Nah itu telah menurun Dari rata-rata Round sekitar 100 ms Sekarang menurun menjadi 150 ms Bertambah lama Dan ini juga bervariasi ya Antara satu tempat dengan tempat yang lain Kemudian bagaimana Supaya internet tetap harus bisa bekerja secara baik Ada beberapa Substansi yang berubah ya Terutama pada hal pengalamatan Addressing Dari IP versi 4 yang sudah hampir penuh Kemudian dikembangkan lagi IP versi 6 Dan juga mekanisme routing yang Harus direncanakan Untuk peningkatan Pertumbuhan internet ya Jangan sampai routing yang digunakan Itu malah Membuat Lebih banyak Load Untuk mobility Yang harus diperhatikan adalah Ketika Awalnya kan laptop Mobile phone itu kan sering berpindah lokasi ya Nah ketika berpindah lokasi Mereka melakukan Rekoneksi ke titik jaringan yang terdekat Nah perkembangan awal Mobility ini adalah Ketika jaringan wireless Tanya menyediakan jalurnya saja Jalur komunikasi saja Sedangkan nanti untuk alamat Pengalamatan Dan skema routing dari internet Itu sudah dibentuk terlebih dahulu ya Sebelum adanya mobile device yang Konek ke jaringan tersebut Jadi Sering tidak seseringan kebutuhan Jadi ketika mobile device User menggunakan mobile device Di Apa namanya Pengen terhubung ke Suatu situs yang Dimana Tapi karena skema routing sudah terbentuk Jadinya Jalur routing yang ditempu Tidak lebih lama Dan lebih jauh Tidak sesuai dengan kebutuhan user Kemudian untuk saat ini Mekanismenya Sudah harus mampu beradaptasi Dan juga bisa diadopsi Untuk device tersebut Tapi Semakin berkembangnya Teknologi Kemudian tipe-tipe mobile device Maka mekanisme ini Tetap Harus Dilakukan risetnya Dan pengembangan lebih lanjut Untuk mengimbangi Kebutuhan dari device-device tersebut Untuk security Pertahanan level pertama Yang banyak dilakukan adalah Firewall Jadi firewall ini Membuat batas pengamanan Antara Intranet Di dalam organisasi Ke jaringan luar Yang ada di internet Untuk quality of service Berbagai macam Kebutuhan Dari aplikasi Khususnya Aplikasi multimedia Yang mentransmisikan Data multimedia Pasti membutuhkan Bandwidth yang cukup besar Dan latency Untuk channelnya Harus Memenuhi standar Sehingga Beberapa aplikasi Yang merubah Kebutuhan mereka Secara dinamis Dengan mengembangkan Sistem quality of service Yang khususnya Multimedia Atau grafis dan sebagainya Mereka harus juga Menspesifikasikan Kepada user yang menggunakan Berapa kebutuhan minimal Untuk bisa menjalankan Aplikasi ini Ya Baik itu Bandwidthnya Kecepatan Internetnya Resolusi Dari Laptop Atau PC Atau smartphone Yang digunakan Beserta kebutuhan maksimal Atau yang disarankan Jadi yang disarankan Berapa untuk mencapai Aplikasi ini Mencapai Performa terbaiknya Kemudian yang terakhir Adalah multicasting Ya Ini kebanyakan Kebutuhan-kebutuhan komunikasi Hanya bantuan ya Antara beberapa Proses saja Nah Tapi Seiring kebutuhan Untuk kebutuhan proses Itu sudah menggunakan Bantuan ini ya Jadi Efisiensi Dan Apa Efektivitas ya One to many Untuk tipe-tipe Jaringan Ya Yang Pernah kita Pelajari Mungkinnya Di mata pelajari Komputer Ada yang Wired ya Yang menggunakan Kabel Dan juga yang Wireless Yang menggunakan Gelombang radio Untuk wire Atau kabel Kita kenal dengan Lan ya Local area network Kemudian ada Wide area Network Kemudian ada Man Metropolitan area network Dan kemudian juga Internet Kemudian untuk Wireless Mulai dari yang Paling Kecil Range nya Itu mulai bluetooth WPAN Wireless personal area network Kemudian ada Wireless Local area network Wireless Metropolitan area network Kemudian wireless White area network Nah Serta Contoh-contohnya Jangkauannya Kebutuhan bandwidth Dan kemudian Latency nya Untuk prinsip-prinsip Jaringan yang Akan kita review Yang akan digunakan Di mata kuliah Sistem terdistribusi ini Pertama kita ingat Ingat adalah Paket transmission Transmisi paket Jadi dalam Sebagian besar aplikasi Jaringan komputer Itu Kebutuhan terpenting Adalah transmisi Pesan Atau informasi Tapi sebelum Pesan diteruskan Dibagi menjadi Beberapa paket Bentuk paling sederhana Dari paket Adalah Tandata binar 1 0 1 0 Yang terbatas panjangnya Kemudian yang kedua Adalah Skema switching 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 itu Penghubung Ketika suatu jaringan Terdiri dari satu node Ke yang lain Nah Itulah dibuka Bersama oleh Circuit Untuk mengirimkan Informasi antara Dua node tersebut Suatu sistem Switching Diperlukan Ada 4 jenis Yang digunakan Dalam jaringan Komputer Disini adalah Pertama Broadcast Ya Seperti kita tahu Yang sering kita dengar Istilah broadcast Broadcast message Itu adalah Pengiriman Tanpa switching Ya Transmisi tanpa switching Karena disini Bebas Dari Paket yang dikirim Dari satu node Itu akan disebar Ke semua node Yang ada di jaringan tersebut Ya Jadi bebas Tanpa perlu Aturan Dia harus dihubungkan Kemana Kemudian berikut Berikut adalah Circuit switching Ya Ini Circuit switching Yang dipakai Awal Contohnya Telepon kabel Dimana Waktu itu Ya Telepon kabel itu kan Ketika kita Menelepon ke Teman kita Yang digunakan Telepon kabel Maka Orang lain Atau Jaringan lain Tidak akan ada yang bisa Masuk ke Jaringan Telepon kita Karena jaringan Telepon itu sudah kita pakai Bersama teman kita Dalam menelpon Sehingga Tidak perlu Tidak bisa Dimasuki Atau disisipin Kemudian berkembang Ke paket switching Paket switching Dimana ketika Satu node Terhubung dengan Node yang lain Dan ada node Yang ingin masuk Nah Itu Bisa Di Intercept Jadi bisa dimasukin Terkenal dengan Metodenya Restore and forward network Jadi kita Paket itu Bisa diteruskan Kemana Sesuai tujuan Yang ini diinginkan Kemudian ada Frame relay Frame relay ini Menggabungkan Keuntungan Dari Circuit switching Kedalam paket switching Misalnya Ketika kita Mengalami masalah Delay Di semua paket Paket-paket kecil Ketika ada delay Dalam suatu jaringan Maka Dengan menggunakan Teknik circuit switching Maka paket-paket Yang kecil-kecil ini Tetap bisa Terkirim Tanpa harus menunggu Paket-paket besar Yang saling Ada Paket-paket besar Yang saling Diteransmisikan Kemudian Kita mengenal Protokol Dalam jaringan Protokol itu Aturan Kalau kita Sering dengar Sekarang protokol Kesehatan Aturan-aturan Harus diterapkan Untuk jaringan Berarti Merujuk keberapa Aturan atau format Yang digunakan Dalam komunikasi Antara proses-proses Protokol dalam jaringan Memiliki dua bagian penting Khususnya Yaitu Bagaimana Spesifikasi Urutan pesan Yang harus Dipertukarkan Atau dikirim Urutan pesannya Karena kan Suatu Pesan dalam jaringan Itu kan Dipecah Menjadi beberapa paket Nah Urutan pesannya Itu ketika pecah Itu bagaimana Spesifikasinya Apakah urut Dari nomor 1 sampai Dan seterusnya Atau bisa Random Kemudian Ada format data Dalam pesan Jadi harus Antara pengirim Dan penerima Harus Memiliki Format data Yang sama Untuk protokol Pertama kita ingat dulu Bagian penting Dari jaringan Komputer Semua Orang-orang jaringan Harus Paham tentang OC layer ini Kalau kita lihat Dari atas Itu mulai dari Application Kemudian Presentation Session Transport Network Data link Dan paling bawah adalah Physical layer Nah ini Tolong teman-teman Ditingat lagi Urutan Urutan-urutan Yang ada Di OC layer Kemudian Ketika di OC layer Itu Suatu data Terkirim dari Application Sampai ke Physical Itu mengalami Encapsulation Dimana ketika Dari application Menuju ke Transport Itu Ada header Dan itu berubah Nama menjadi Namanya Segment Segment Jadi ada Segment header Kemudian ketika Kirim ke Bawahnya lagi Network layer Itu berubah Menjadi packet Namanya Kemudian ketika Dikirim lagi ke Data link layer Data tersebut Berubah Menjadi frame Kemudian Terakhir ke Physical layer Berubah menjadi Beats 1.0 1.0 Jadi ada perubahan Bentuk Format data Ketika Ketika Mulai dari Awal Application Sampai ke Physical layer Itu dinamakan Dengan Encapsulation Sini kita bisa Lihat beberapa Protokolnya Dari application Ada HTTP SMTP FTP Korba juga Ada Yang bermain Di layer Aplikasi Kemudian ada Presentation Ada korba Juga Kemudian ada Session Ada SIP Kemudian ada Transport Transport Biasanya kita Terkenal dengan Dua TCP dan UDP Kemudian Di level Di layer Network Jaringan Ada IP Data link Ada Ethernet MAC PPP Kemudian Di physical Physical Ada dua Kabel Atau Gelombang radio Prinsip Jaringan Berikutnya Adalah Routing 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 Adalah Merupakan Fungsi Yang bertanggung jawab Membawa Data Itu Menglewati Sekumpulan Jaringannya Dengan Cara Bagaimana Memilih Jaluran Terbaik Yang bisa Dilewati Data Tersebut Tugas Routing Ini Akan Dilakukan Oleh Router Nah Untuk Melakukan Tugas Routing Ini Suatu Router Harus Menggunakan Algoritma Yang bisa Membawa Data Tersebut Melewati Sekumpulan Jaringan Yang cukup Luas Di luar Nah Algoritma Ini Harus Memiliki Dua Karakteristik Yang pertama Algoritma Routing Harus Bisa Mengambil Keputusan Bagaimana Memilah Jalur Yang terbaik Yang bisa Diambil Oleh Beberapa Paket Jadi Harus Bisa Tahu Mana Yang Jaringannya Cukup Longgar Cukup Sibu Dan Sebagainya Kemudian Yang kedua Algoritma Routing Juga Harus Bisa Melakukan Update Informasi Jaringan Secara Dinamis Berdasarkan Pertama Pengamatan Lalu Lintas Jadi Bagaimana Traffic Jalur Yang terhubung Dengan Dirinya Dengan Router Tersebut Apakah Ada Deadlock Ada Crash Ada Terhadap Perubahan Konfigurasi Deteksi Atau Kegagalan Jadi Ketika Tetangga Router Tersebut Mengalami Perubahan Konfigurasi Maka Tetangga Dari Router Tersebut Juga Harus Mengupdate Informasi Tetangga Router Sebelahnya Kemudian Kita Lihat Sebentar Mengenai Contoh Routing Jadi Disini Ada Router Dari A, B, C, D, E Kemudian Router Tersebut Dia akan Membangun Tabel Routing Jadi Misalnya Jadi Ini ada Jalur A sampai B itu Jalur 1 B ke C itu Jalur 2 A ke D itu Jalur 3 D ke E itu Jalur 6 Biasanya Costnya Itu Dihitung Berdasarkan Berapa Router Yang Dilewati Jadi Misalnya Disini Ada Router A Router A ke B Memangkan Jalur 1 Dan Costnya Itu Adalah 1 Karena Cuma Satu Kali Loncat Sampai Tujuan Kalau Kita Lihat Router C Router C Tidak Memangkan Jalur Jalur 1 Tetapi Cost Yang Dibutuhkan Ada Dua Karena Dia Melewati Router B Dulu A Loncat Ke B Baru B Loncat Ke C Berarti Ada Dua Router Yang harus Dilewati Demikian Juga Dengan D D Disini Memakai Jalur 3 Costnya Cuma 1 Karena Langsung Kemudian Ada E A Ke E Itu Dia Memakai Jalur 1 Sekaligus Jalur Yang terpendek Kenapa Dia tidak Lewat D Kalau Disini Kalau Kita Lihat E Memakai Cost 2 Berarti Menglewati Dua Router Berarti Ke A Ke B B Ke E Nah Jadungan Router B Sampai Router E Nah Kemudian Router Router Ini Akan Saling Kirim Kirim Informasi Saling Bertukar Tukar Informasi Akhirnya Nanti Akan Terbentuk Router Algoritum Router Jalur Terpendek Bagaimana Cara Membangun Tabel Routing Pertama Ada Dua Cara Pertama Statik Secara Statik Artinya Administrator Membuat Sendiri Jalur Jalurnya Jadi Administrator Sudah Tahu Mana Jalur Yang Sering Dipakai Atau Jalur Yang Sibuk Mana Yang Jalur Dipakai Dan Sebagainya Jadi Dia Membuat Tabel Satu Satu Sendiri Kelemahannya Adalah Administrator Harus Termat Dan Teliti Satu Saja Dia Salah Melakukan Routing Atau Menyusun Tabel Routing Maka Seluruh Jaringan Tidak Jalan Kemudian Ada Dynamic Routing Dynamic Routing Itu Yang Melakukan Membangun Tabel Routing Itulah Router 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 Sendiri Bagaimana Caranya Router Itu Membangun Ya Dengan Cara Seperti Tadi Router Tadi Akan Saling Tukar Tukar Informasi Antar Router Tetangganya Nah Dari Saling Tukar Tukaran Informasi Dari Router Tetangga Maka Masing-masing Router Tadi Bisa Membangun Tabel Routing Sendiri Nah Ini pun Juga Ada Dua Cara Bagaimana Membangun Dynamic Routing Ini Pertama Adalah Distant Factor Yang Kedua Adalah Link State Nah Kita Ingat Lagi Untuk Distant Factor Itu Analoginya Ketika Biasanya Kita Nanya Alamat Atau Nanya Router Ke Orang Jadi Misalnya Kita Keluar Kota Ketika Kita Tersesat Kita Akan Berhenti Di pinggir Jalan Kemudian Turun Tanya Ke Warga Sekitar Alamat Ini Ada Dimana Kemudian Warga Tadi Memberitahu Bahwa Oh Ya Ini Dari Sini Kita Terus Sampai Perempatan Kemudian Belok Kiri Kemudian Nanti Ada Lampu Merah Kanan Dan Seterusnya Jadi Sudah Pasti Nah Algoritma Cara Membangun Algoritma Disinfektor Ini Bisa Berjalan Mulus Ketika Jalan Yang Diberitahu Tadi Berjalan Lancar Tidak Ada Jalan Ditutup Nah Ketika Ada Jalan Ditutup Maka Si Orang Tadi Harus Balik Lagi Ke Tempat Dia Bertanya Tadi Keluarga Tadi Jadi Dia Bertanya Lagi Apa Alternatifnya Mana Kalau Tadi Jalan Tutup Ya Kira Kira Analoginya Seperti Itu Distant Vector Untuk Link State Itu Langsung Setiap Masing-masing Router Sudah Dikasih Peta Jadi Seseorang Ketika Menuju Seseorang Tempat Dibekali Dengan Peta Jadi Seseorang Router Tersebut Sudah Pegang Peta Sehingga Kasusnya Ketika Ada Jalan Ditutup Atau Router Yang Down Maka Maka Dia Tidak Perlu Lagi Balik Bertanya Dia Cukup Lihat Peta Sendiri Lihat Peta Oh Ini Alternatifnya Lewat Sini Ya Itu Kira-kira Gambaran Untuk Routing Lagi Untuk Berikutnya Prinsip Jaringan Adalah Congestion Control Congestion Control Itu Ya Jadi Awalnya Ketika Load Beban Kerja Suatu Jalur Suatu Node Itu Mendekati Kapasitas Maksimumnya Maka Antriannya Akan Dibentuk Jadi Ketika Beban Kerja Beban Jaringan Jalurnya Sudah Cukup Berat Maka Akan Bentuk Antrian Untuk Paket-paket Yang Akan Masuk Sampai Jika Berkelanjutan Maka Antrian Tersebut Akan Tetap Dimasukkan Antrian Sampai Batas Alokasi Buffer Buffer Dari Jaringan Tersebut Nah Kasusnya Daripada Mengizinkan Paket Tersebut Dipaksa Untuk Melewati Antrian Tadi Melewati Jaringan Jadi Dipaksa Untuk Ngantri Sampai Beban Kerja Tadonggar Ada Ide Bagaimana Jika Paket-paket Tadi Itu Di Drop Aja Di Awal Jadi Paket Di Drop Sampai Jalur Tadi Agak Longgar Daripada Menumpuk Membuat Pumpukan Antrian Terhadap Paket-paket Tersebut Ya Oke Kelemahannya Hasilnya Meningkat Delay Otomatis Karena Paket-paket Tadi Banyak Didrop Tapi Tidak Sindifikan Terhadap Ruput Jaringan Tetapi Ruput Jaringan Akan Tetap Turun Tapi Tidak Selama Ketika Antrian Itu Tetap Dipaksakan Ya Paham Ya Nah Ini Ada Disebut Condition Control Nah Jadi Mendrop Paket-paket Di awal Ketika Suatu Beban Kerja Beban Jalur Load Jalur Itu Cukup Tinggi Hampir Medekat Kapasitas Maksimum Ya Daripada Memaksakan Paket-paket Tadi Tersebut Tetap Diterima Tapi Antrian Maka Beban Kerja Tadi Akan Tetap Penuh Ya Akan Tetap Penuh Dalam Waktu Cukup Lama Karena Ketika Satu Paket Keluar Maka Paket Yang Diantren Tadi Akan Masuk Terus Ya Jadi Paham Ya Kira-kira Itu Conjusion Control Jadi Menahan Menahan Mengurangi Paket-paket Untuk Masuk Ke Jalur Yang Sipuk Berikutnya Adalah Internet Working Jadi Beberapa Teknolog Jaringan Yang Terdiri Dari Jaringan Yang Berbeda Beda Link Juga Yang Berbeda Beda Protokol Layar Fisik Fisik Layar Juga Yang Berbeda Beda Jadi Bisa Dibentuk Oleh Ethernet Kemudian Misalnya Kalau Yang One Dibangun Dengan Ada Yang Dari Jaringan Telepon Ada Jalur Satelit Ada Jalur ATM Jadi Jadi Misalnya Beberapa Kumpulan Jaringan Misalnya Jaringan Kampus Terdiri Dari Kalau Kita Ada IP Address Ada Subnet Ada Bandwidth Yang Mengatur Kira 100 MPPS Untuk Siapa 1 Gigani Untuk Siapa Ada Routernya Router Juga Ada Router Untuk Perkoneksi Keluar Juga Ada Router Untuk Yang Berfungsi Sebagai Firewall Ada Switch Ada Hub Dan PC Dan Sebagainya Kalau Kita Lihat Macam Hardware Ada Hub To Switch Hub To Switch Memiliki Fungsi Yang Sama Itu Biasanya Ada Dari Beberapa Port RJ45 Biasanya Digunakan Topology Star Ya Dua Danya Disebut Konsentrator Ya Kalau Jadi Topology Star Jadi Konsentrator Di tengah Untuk Menghubungkan Beberapa PC Server Printer Dan Sebagainya Yang Menggunakan Kabel UTP RJ45 Perbedaannya Apa Perbedaannya Biasanya Switch itu Ada Diberi Kemampuan Management Khusususnya Management Traffic Dari Dan Juga Bisa Dimanageable Sehingga Dia Bisa Mengatur Traffic Data Dan Juga Bisa Diberi IP Address Kalau Hub itu Biasanya Data Tinggal Lewat Aja Jadi Cuman Hub itu Cuman Tempat Singgah Tengah Tengah Data Akan Mengalir Sesukanya Kalau Switch Itu Biasanya Ketika Kita Beli Biasanya Sudah Diberi Software Yang Kita Bisa Setting Kita Bisa Atur Bisa Konfigurasi Dan Router Router Itu Adalah Tadi Melakukan Routing Tugasnya Juga Mengirim Informasi Dari Satu Jaringan Ke Jaringan Lain Yang Berbeda Jaringan Sudah Beda Itu Harus Dihubungan Router Tapi Kalau Kita Dalam Satu Jaringan Lokal Lokal Kita Menggunakan Switch Router Tugasnya Tadi Routing Mencari Jalur Terbaik Kemudian Router Juga Harus Bisa Mengetahui Keseluruhan Jaringan Dengan Sisi Mana Yang Sibuk Mana Yang Longgar Sehingga Kita Bisa Memindahkan Data Dari Jalur Yang Sibuk Ke Jalur Yang Longgar Bedanya Dengan Bridge Fungsinya Sama Dengan Router Bridge Lebih Flexible Karena Disini Bridge Bisa Digunakan Untuk Menghubungkan Jaringan Yang Berbeda Menggunakan Tipe Kabel Yang Berbeda Menggunakan Topologi Yang Berbeda Juga Jadi Misalnya Satu Pakai Kabel Ethernet Satunya Pakai Wifi Itu Menggunakan Bridge Satunya Menggunakan Topologi Star Satunya Menggunakan Topologi Bass Itu Juga Menggunakan Bridge Jadi Lebih Flexible Bisa Menghubungkan Jaringan Dengan Topologi Atau Transmisi Yang Berbeda Kemudian Tunneling Tunneling Itu Ketika kita Membutuhkan Tipe Jaringan Yang Berbeda Ketika kita Menghubungkan Dua Jaringan Yang terpisah Untuk Menghubungkan Dua Jaringan Itu Kita Membutuhkan Tipe Jaringan Yang Lain Biasanya Portal Alien Nah Disini Misalnya Contoh Kasus Analoginya Membangun Terowongan Yang Menembus Gunung Jadi Ketika Ada Jalan Tapi Jalan Terpisahkan Oleh Gunung Atau Bukit Maka Mau gak Mau Kita Harus Atau Suatu Kontraktor Itu Harus Menembus Gunung Atau Bukit Tersebut Untuk Dibuatkan Terowongan Itu Analoginya Contohnya Untuk Contoh Implementasinya Di jaringan Misalnya Ketika Ada Sistem Yang Ingin Migrasi Dari IP 4 Ke IP 6 Dimana Dua IP Sangat Tidak Compatible Jadi Misalnya Di Di Note A Menggunakan IP 6 Note B Menggunakan IP 6 Tapi Ini Masih Dalam Migrasi Transisi Maka Menghubungkannya Tetap Menggunakan IP 4 Jadi Note A Sudah menggunakan IP 6 Note B Menggunakan IP 6 Tapi Ketika Dihubungkan Ke jaringan Luar Jaringan Luarnya Masih Menggunakan IP 4 Kita Menggunakan Konsep Tunneling TCP IP Internet Protocol Ini adalah Internet Standar Protocol Standar Sehingga Semua Komputer Bisa Terkonek Ke Internet Mau OS Apa Aja Mau Tipe Komputernya Apa Aja Tipe Transmisinya Apa Aja Semua Bisa Terhukung Ke Internet Karena Protokolnya Cuman Satu Itu TCP IP Sejarah Sejarah Adalah Yang Dari Tahun 69 Proyek ARPANET Dari Amerika Serikat Melakukan Penelitian Sehingga Nanti Yang Pada Akhirnya Ini Yang Dikenal Sebagai Internet Untuk Protokol TCP IP Dari Tule Tadi Hanya Empat Yang Dipakai Layar Yang Ada Application Transport Internet Sama Network Interface Dan Ini Adalah Gambar Sebelah Kanan Adalah Headernya Encapsulation Transport Layer Biasanya Ada Dua Protokol Yang Dipakai Yang Pertama TCP Ya Protokol Lampang Sudah Banyak Dipakai Tipe Tipenya Adalah Connection Oriented Jadi Sebelum Terjadi Pertukaran Dua Note Penerima Dan Pengirim Itu Harus Connect Terlebih Dahulu Ya Contohnya Ketika Kita Telepon Kita Baru Bisa Ngomong Ketika Dua Dua Note Kita Sebagai Penerpon Dan Yang Menerima Telepon Sudah Terhubung Baru Kita Bisa Lakukan Komunikasi Kemudian Internet Connection Oriented Kemudian Tipe Kedua Reliable TCP Bisa Mendeteksi Kesalahan Paket Dan Kemudian Bisa Mengirim Ulang Paket Yang Salah Tadi Kemudian Badstream Service Artinya TCP Bisa Mengirim Paket Sampai Ketujuan Secara Berurutan Protokol Berikutnya Yang Diltransport Adalah UDP User Data 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 Protokol Ini Kebalikannya Sifatnya Connectionless Connectionless Itu Tidak Perlu Saling Terhubung Tidak Perlu Saling Terhubung Dulu Maka Paket Akan Dikirim Langsung Jadi Asal Alam Sudah Jelas Dimana Tanpa Terhubung Jadi Ketika Berhubungan Belum Terhubung Dia Langsung Bisa Mengirim Paket Untuk IP TCP IP Berarti Masalah Pengalamatan Tugasnya Adalah Mencari Jalan Merutekan Paket Data Kemudian Mencari Jalan Terbaik Untuk Mencapai Data IP Tidak Bertanggung Jawab Jika Data Tersebut Tidak Sampai Dengan Uto Namun IP Akan Mengirimkan Pesan Kesalahan Melalui ICMP Internet Control Message Protocol Kita Ingat Sedikit Mengenai IP Address 32 Bit Setiap 8 Bit Ada Dipisahkan Oleh Titik Menggunakan Biner Yang nanti Diubah Menjadi Desimal Sehingga Kita Bagi manusia Bisa Membaca Kemudian Ada Kelas A B C D E Kita Ingat Untuk Kelas A 8 Bit Pertama Itu Network ID Sisanya Host ID Untuk Kelas B 16 Bit Pertama Itu Network ID Sedangkan 16 Bit Berikutnya Host ID Untuk Kelas C 24 Bit Pertama Itu Network ID Sedangkan 8 Bit Terakhir Itu Host Kemudian Kelas D Dan Kelas E Itu Tidak Diperentukan Untuk Umum Dipakai Untuk Multicase Research Multimedia Tingkat Tinggi Dan Sebagainya Nah Ini Untuk Kelas A Mulai Dari IP 1 Sampai 126 Kalau Kita Ingat IP Depannya 0 Tidak Dipakai Dan IP 127 Tidak Dipakai Coba Dingat Lagi Nanti Kira Kira Kenapa Tidak Dipakai Kemudian Kelas B 128 191 Kelas C 192 Sampai 223 Kelas D 224 239 Kelas E 240 255 Ini Adalah Gambaran Headernya Untuk IP Address Jadi Selain Datanya Untuk Headernya Itu Beberapa Informasi Yang terapat Di dalam Header Misalnya Versinya Berapa 4 Versi 6 Panjang Headernya Ada Time To Live Source IP Address Source Berapa Kemudian IP Address Destination Berapa Dan Sebagian Option Memakai Routing Apa Dan Sebagainya Nah Itu Saya Rasa Sekilas Pembahasan Atau Mengingat Kembali Materi Materi Apa Yang Ada Di Mata Kuliah Jaringan Computer Sebelumnya Sebelum Kita Masuk Lebih Mendalam Ke Materi Metri Yang Ada Di Mata Kuliah Pemukaman Sistem Terdistribusi Teman-teman Maksiswa Bisa Coba Mereview Kembali Lagi Karena Ini Merupakan Dasar Dari Beberapa Mata Kuliah-Mata Kuliah Yang Terhubung Dengan Jaringan Computer Seperti Mata Kuliah Pemukaman Sistem Terdistribusi Ini Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bisa Menjadi Manfaat Dan Ilmu Bagi Kita Semua Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh